Pertanyaan, saya kemarin pagi ikut body stretching Gerakan terakhir, ada gerakan kepala Tapi setelah banyak gerakan kepala Tiba-tiba mata saya berkunang-kunang Akhirnya duduk sebentar Setelah oke, saya coba ukur tekanan darah saya Tensi turun 196 per 56 60-100, cukup rendah Setelah itu kembali normal Saya cek lagi, sudah normal 70-130an Tekanan darah itu 80-120 Atau 70-110 Ringnya antara 70-80 bawahnya Atasnya 110-120 Tapi ada orang, misalnya istri saya Itu biasa skalanya turun ke bawah Yaitu 60-100 Dan dia nggak masalah dengan hal itu, dia oke Kayak juga dokter Prakti Putami Waktu saya undang di acara TV Dia juga, Pak saya orangnya begitu Saya 60-100 itu oke bagi saya Kalau 450-90 baru saya lemes Tapi 60-100 bagi saya oke Ini 40 skala Bedanya 40 80-120 kan 40 skala juga Orang yang biasa 90-130 Nggak masalah Tapi kalau dia misalnya naik 100-160 baru pusing Orang punya kebiasaan berbeda Tapi beda 40 ini bagus 60-100, 70-110, 80-120, 90-130 Kita biasa di mana? Misalnya ini yang pertanyaan ini normalnya Saya kembali normal di 73-130 Jadi biasa di 80-130 Waktu kita olah nafas Karena memang kebanyakan kita belum makan Disarankan sarapan Nyambung bodi saja yang juga belum sarapan Bagi orang yang biasa sarapan Kalau belum mundur Bisa lemes juga Terlalu lama-lama Kita malah bisa bagus Makan malam terakhir jam 6 Kayak saya Nanti habis rasa ini Jam 8-9 baru sarapan Nah, nggak betul Lebih dari 13 jam Tapi saya nggak bisa skip breakfast Lalu pas body stretching Kenapa tiba-tiba kunang-kunang Dan lalu tekanannya turun Kita body stretching Kita tarik nafas pelan-pelan Kita buang nafas pelan-pelan Karena sambil body stretching Kita melengkapi Setelah Wim Hof Kita sambung MBSR Gimana MBSR ini konsepnya menikmati Menikmati nafas Menikmati gerakan Tarik nafas 8 Buang 8 Bisa juga tarik 12 Buang 12 Karena semuanya serba menikmati Maka ketenangannya luar biasa Ketenangan itu bisa sampai Kayak orang setengah tidur Tapi nggak pusing Nah, waktu tidur Anda tenjuk jantungnya berapa? Nah, seperti yang di alami ini sebenarnya Ini bisa 60-90 Kalau kita tidur itu Denjuk jantung Kita kira 60-70 Itu denjuk jantungnya Tekanan darahnya juga akan terkurang Makanya dalam keadaan sadar Baik itu kita lagi MBSR Yang pakai gerakan Yaitu body stretching Atau kita tarik nafas Nafas pelan Nafas pelan itu misalnya Tarik 15 Buang 15 Tarik 10 Buang 10 Dan masuk pelan Tarik 15 Buang 15 Nanti belajar lagi Tarik 25 Buang 25 Pelan-pelan Saya aja 25-25 belum nyaman Saya masih bisa nyaman Sekarang ditarik 20 Buang 20 Itu ya tekanan darah langsung turun Tekanan darah turun Nenyu jantung turun Ngantuk Tidurnya pulas Nah, ketika belum terbiasa Maka kadang-kadang Waktu ngantuk ini Bisa juga kayak Berkunang-kunang Sampai nanti kita bisa gerakannya Begitu pelannya Waktu bodi stretching Kita tarik nafas Kita pelan Bayangin Tariknya 20 detik Buangnya 20 detik Karena pelan banget Denyu jantungnya pelan Kalau belum terbiasa Makanya bertahap Tarik nafas Tarik 8 Buang 8 Sambil tangan diangka Diputar Tarik 8 Buang 8 Nah Kalau menikmati Memang betul-betul nanti Denyu jantungnya akan pelan Makanya darah tinggi sembuh Susah tidur sembuh Tapi awal-awalnya Memang bisa terjadi Kayak Ih, gelieng nih Apalagi Waktu Wimbof Sebelumnya Kemarin kita Wimbof itu Kemarin kita ada Ini pertanyaannya kasus kemarin ya Kemarin kita Wimbof yang tanda pajeda Nah Anda punya oximeter enggak? Kalau saya kemarin pasang oximeter Wimbof ini kan ada banyak versi Versi dari Wimbof sendiri Sebenarnya tanpa jeda Tapi untuk para lansia Untuk orang sakit Itu versi dari saya Sebenarnya ada tambahan jeda Yaitu relaksasi Tarik pelan-pelan Buang pelan-pelan 15 kali Itu jadi saturasinya 100 Lalu kita tarik Buang Tarik buang Itu udah 100 Tapi kemarin yang kita tanpa jeda Itu emang tujuannya untuk latihan hipoksia Supaya turun 30 Yang tanpa jeda Itu saya perhatikan diri saya sendiri Tarik buang Tarik buang Tarik buang Tahan 90 detik Tarik 10 detik Lalu berhenti cuma beberapa detik Tarik buang Tarik buang Itu belum 100 itu Mendekati tarik Itu baru 100 Jadi sebenarnya Waktu tarik buang Dengan semangat Tarik buang Itu baru bergerak naik Itu saturasi Kalau tadinya dari 50 Atau 60 Baru naik 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 Begitu mendekati 98 100 Udah tarik Buang Terus tahan Makanya Dari situ tuh bisa Nanti Kayak ngeliyeng Akhirnya kayak Geling Kalau yang mau paling aman Begitu selesai Tarik nafas pelan Buang nafas pelan Nah adaptasi ini butuh waktu Makin lama nanti Begitu selesai latihan Sebentar aja sudah normal kembali Kalau yang baru-baru pemula Ketika bimbofnya tanpa jeda Nah sebenarnya Body stretching sendiri Sudah merupakan Setelah Olah nafas bimbof itu kan Agak Namanya stress Makanya disebut Intermittent Hipoksia Intermittent itu Puasa Coba ini puasa oksigen Ini termasuk Olah nafas yang cukup berat Maka diakhiri dengan Body stretching Yang harus menikmati Ini harus menikmati Gerakannya harus menikmati Bukan stress Nah kalau kita belum bisa Menikmati Dampak dari tadi Hipoksia yang agak panjang Karena tanpa jeda Tanpa relaksasi Tarik buang Tarik buang Tarik buang Tahan Udah bisa tahan 190 detik Gak pakai relaksasi Tarik buang Tarik buang Tahan lagi Nah itu sering kadang Saturasinya Kalau pasang oximeter Belum kembali Makanya kalau untuk pemula Saya menyarankan Memang yang pakai Pakai relaksasi Saya ini yang gak pakai relaksasi Tahannya sekuatnya Makin lama makin panjang Abah-abahnya memang 90 detik Tapi sebenarnya itu gak apa-apa Ini masalah adaptasi Tidak berbahaya Terima kasih Selamat menikmati